Intro Bintang Agrianita Menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-56 IPB Universiti Lomba Vokal Group atau Bintang Agrianita dan Pasar Murah Dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2019 Bertempat di lapangan Rektorat Kampus IPB Universiti Dramaga Bogor Diawali dengan laporan kegiatan rangkaian Dies Natalis Oleh Ketua Panitia Dies Natalis ke-56 IPB Universiti, Dr. Aceng Hidayat Beliau menyampaikan ucapan terima kasih Kepada semua pihak yang sudah mendukung seluruh rangkaian kegiatan Dies Natalis Dan mengapresiasi acara Bintang Agrianita 2019 dan Pasar Murah Yang memberi kesempatan kepada unit kerja untuk menampilkan bakatnya Serta Pasar Murah yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat lingkar kampus Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai simbolis dibukanya Bintang Agrianita 2019 dan Pasar Murah Bintang Agrianita 2019 adalah lomba vokal grup Yang diikuti oleh 14 peserta dari unit kerja di lingkungan IPB Universiti Para peserta dinilai oleh tiga juri undangan Yaitu Melvin, alumni Agria Suara Greta, perwakilan Purwacaraka Dan Bapak Ade, perwakilan Sanggar Tariedas Selain itu pada kesempatan ini juga dilaksanakan pelantikan Duta IPB Universiti Batch 5 Oleh Rektor IPB Universiti, Dr. Aris Satria Beliau menyampaikan bahwa tugas Duta adalah membantu promosi IPB Universiti Menyukseskan kegiatan IPB Universiti Dan membangun citra diri IPB Universiti Peringkat pertama Bintang Agrianita 2019 Diraih oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Peringkat kedua oleh Rektora Dan peringkat ketiga oleh Sekolah Vokasi Selain itu juga ada juara harapan yang diraih oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial Dan Fakultas Pertanian Dan ada pula kategori kostum terbaik dan koreografi terbaik Yang keduanya diraih oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Selain itu pada kegiatan ini terdapat 34 stand kuliner 13 stand bahan pokok Serta 13 stand aneka produk Saya turut senang ya dengan ada acara event Agrianita Yang diselanggarakan tiap tahunnya seperti ini Dengan barang-barang murah seperti beras, telur Dan harga-harga kebutuhan bahan pokok yang terjangkau Saya harap acara ini bisa diadakan lebih sering lagi ke depannya Acara ini sebenarnya bagus ya Jadi pada prinsipnya ini mempererat silaturahmi sesama Fakultas Dan juga warga IPB pada umumnya Kemudian ini kan banyak kreasi-kreasi juga yang bisa kita lihat disini Kemudian ada seperti wisata kuliner, kemudian ada hiburan Kemudian ada tampilan dari berbagai Fakultas Nah itu juga inilah menambah kekeluargaan menjalin silaturahmi Acara ini juga dimeriahkan dengan pembagian door prize Berupa voucher dan juga alat rumah tangga Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Agrianita bisa menjadi wadah kreativitas Yang dapat terus menjalin kekompakan Serta mengharumkan nama IPB University Di tingkat nasional dan internasional Agrianita ingin menciptakan satu wadah Bagi seluruh sivitas IPB Yuk kita relax satu hari gitu Kita rehat sejenak dari seluruh rutinitas yang ada Kita membangun komunikasi yang mungkin jarang juga terjadi di Fakultas Dimana satu hari ini kalau tadi disaksikan ya Mahasiswa ikut, dosen ikut, tendik ikut Bahkan profesor pun ikut Dari yang paling muda mahasiswa sampai profesor yang sudah sangat sepuh pun Ikut memeriahkan acara ini Sehingga ada satu kegembiraan yang ingin kita ciptakan pada hari ini Khususnya di acara Dias Natalis IPB yang ke-56 Kegiatan ini diakhiri dengan penutupan rangkaian Dias Natalis ke-56 IPB University Oleh Rektor IPB University, Dr. Arief Satria Beliau berharap dengan diadakannya acara ini Kekompakan semakin terjaga dan semakin solid Untuk sama-sama memajukan IPB University Sekali lagi saksikan selamat Dan dengan demikian acara Dias Natalis IPB-56 pada hari ini kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayu Novianti dan kru yang bertugas melaporkan untuk Green Highlight Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Selamat menonton! Terima kasih.